Larangan bagi yang hendak berkorban Bagi seorang yang hendak berkorban, dilarang untuk memotong kuku dan rambut ketika memasuki satu dhul hijjah, sampai hewannya disembelih. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, Barang siapa yang memiliki hewan yang hendak dikorbankan, apabila telah masuk tanggal satu dhul hijjah, maka janganlah dia memotong sedikitpun bagian dari rambut dan kukunya, hingga dia selesai menyembelih. Hadith riwayat muslim Abu Dawud dan lainnya Yang dilarang untuk memotong kuku dan rambut adalah sahibul kurban, yaitu orang yang hendak berkorban. Larangan tersebut berlaku untuk memotong dengan cara apapun, dan untuk bagian kuku dan rambut manapun. Artinya, mencakup larangan mencukur gundul atau mencukur sebagian saja, atau sekedar mencabutinya. Baik rambut itu tumbuh di kepala, kumis, sekitar kemaluan, maupun di ketiak. Artikel konsultasi syariah.com Artikel konsultasi syariah.com Terima kasih. Terima kasih.